Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan mainan yang lagi viral ini, yaitu nanotep. Langsung saja kita buka. Kita ambil satu dulu. Ini dia. Jadi, dalam satu bungkus nanotep ini, kita dapat dua buah nanotep, satu bungkus manik-manik, dan satu sedotan. Cara membuatnya itu sangat mudah sekali. Kita ambil dulu satu buah nanotep. Kita buka lapisan plastiknya pada salah satu sisinya dulu. Kemudian, kita lipat seperti ini. Rapatkan ujung satu sisinya. Seperti ini. Jadi, bisa kebuka seperti ini. Lalu, kita tinggal masukkan manik-maniknya. Masukkan manik-maniknya jangan terlalu banyak ya. Sedikit saja. Kemudian, ambil sedotannya. Dan tempel ke sisi yang ini. Seperti ini. Kemudian, tinggal kita rapatkan sisi yang lainnya. Dipencet-pencet lagi, biar rapat. Kemudian, kita buka pelindung plastik di sisi luarnya ini. Bukanya pelan-pelan ya. Nah, tinggal ditiup. Untuk cara meniupnya itu, jangan terlalu kuat ya. Terus, jangan ditiup sampai terlalu besar juga. Soalnya, takut dia pecah. Nah, seperti ini dia hasilnya. Tinggal direkatkan ujung-ujungnya, biar dia tetap bulat. Jadi, deh. Kalau kalian merasa manik-maniknya kurang, bisa kita tambahkan di bagian luarnya saja. Seperti ini. Taburkan di meja. Dan tempel-tempel, deh. Tada! Kalian juga bisa menggambar mata ke nano-temp-nya ini dengan menggunakan spidol permanen. Menggambar matanya dulu. Dan mulutnya. Jadi, deh. Selamat mencoba!